Boleh ingatlah, baiklah mak Itu sahaja Macam mana eh, mak bila pun mak tak tahu bang Ya, yang belah sini ya bang, yang belah sini Hei, kenapa sebelah sini, kenapa sebelah sini pula bang? Eh datanglah goto hatna, memang tadi pun sebelah sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Techam Oke cuy, ini dia konten yang korang tunggu-tunggu cuy ya Ini dia konten yang korang tunggu-tunggu cuy Yang mana kita akan mereaksi atau nobar lagi cuy ya Nobar film dari Piramili cuy Dan kali ini kita akan mereaksi atau nonton bareng Film Piramili yang berjudul Madu 3 cuy Madu 3, jadi buat korang kalau ingin melihat original videonya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy Atau kalian bisa cari saja nama channelnya itu Nostalgia Warna Nah dia disitu mewarnai semua film-film dari Piramili cuy Itu keren banget Dan saya dapat info dari teman-teman kita di Instagram Katanya Madu 3 ini adalah inspirasi dari Lagu yang dibuat oleh musisi ternama di Indonesia Ahmad Dhani ya Ya saya pernah dengar lagu yang Senangnya dalam hati Kau beristri dua Pokoknya lagu itu cuy Saya tanda tanya banget sih sebenarnya cuy Karena jujur aja saya belum pernah tengok Film Piramili yang satu ini Jadi kesempatan banget ya Supaya saya juga tau gitu ya Oh ternyata ini gitu ya Inspirasi dari Ahmad Dhani Membuat lagu tersebut ya Oke dan tanpa banyak bahasa-bahasin lagi cuy Karena durasi panjang banget Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi Tiga Dua Satu Oke Ini bintang tamunya siapa lagi disini cuy Saya harap Apa Pemeran-pemeran yang lain gitu ya Yang kocak-kocak itu Masuk lagi disini cuy Saya berharapnya seperti itu cuy Maju lah ya Ini suara lagu Saloma ada disini cuy ya Jalan bahasa Piramili Jalan cerita Piramili Taji utama Piramili Oke Wah ini kualitas Ini agak Apa namanya Agak 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 buram cuy ya Tapi gak apa-apa lah cuy ya Ceritanya disini modern cuy Perkantoran Perkantoran Oh oke 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 Siapa sih lagi namanya ini Gue lupa cuy Siapa sih namanya Dia Lucu juga sih Gue lupa namanya cuy ya Korang bisa komentar lagi cuy ya Yang selalu emosi gitu ya Jamil 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 bin Abu Oh jamil Ini Piramili Ini namanya jamil Ada apa Rafi 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 Ahmad Kenapa koleksi Bulan ni Kurang berapa bulan sudah Ada dekat 10 orang Yang belum bayar lagi Sepuluh Macam tak boleh jadi Perusahaan apa ini Pak Ali dia bayar tak Pak Ali dia yang tak tempoh Sampai bulan depan Kayak finance ini Bank atau apa sih Berita Pak Ali Kalau bulan depan Dia tak selesaikan segala hutangnya Kami akan mengambil tindakan Baik Ya 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 Halo J. Rashid Coming Coming Silahkan dok Jadi Bukul berapa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni Pukul 8 tu elok lah Tok Khadri sampai pukul berapa Pukul 8 8 tu tak Bersanding 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 berkali dalam 8 setengah Jamil Ya Pak Oh Cik Nasik pun ada di sini Apa khabar Tuan Najib Khabar baik Tengah berpaket apa ni Tidak Tuan Najib Malam ni nak pergi ke pengantin Saya dan Jamil Nak mengambil keputusan Pukul berapa yang kita nak pergi ke sana Oh Oh Jamil Ya Pak Bapak Pulang lambat sikit di rumah Kerana Bapak ada mesyuarat di masjid Oh Bapak di sini Bapaknya ya Oh Udah nikah ceritanya di sini ya Oh Oh Dah pulang rumah ini Nampaknya rumahnya mewah ini sih Dari mobilnya saja nih Wah mewah banget ya Cik Jamil Cik Jamil Oh main mayung Tadi Pak Zigi Kayaknya mertuanya deh Bukan Bapaknya sih ya Buang Terima kasih. Kejap dia pulang. Kejap dia hilang. Sampai disini saya belum paham cuy ya. Oh dia mau pergi mana ini? Kayaknya ada acara-acara. Mana situ ni tahu butang baju aku pula ni? Apa? Tengok. Kau cakap salah tak? Itu dia baru keluar lah tu. Ada apa, Bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kot kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ini, gantikan gua sini. Naik. Kayaknya istri yang kaya ini cik. Kan acara resmi ni yang mau dihadiri. Baju Melayu ya? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Oh acara nikahan ya. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salahkah pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju mana apa? Salah tu tak salah. Setahu tipah, orang yang pakai baju semacam ini, orang tu lah yang nak kahwin. Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama sahaja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang baju ku mana dah? Siapa yang kahwin bang? Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana pa? Jamil? Jamil? Jamil yang mana bang? Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tau? Engkau asyik main majung. Tadi tak ingat berbetan lagi. Butang baju aku mana pa? Ofis besar? Eh, setahu tipah di ofis besar itu yang nama Jamil? Abang saja sorang. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Aduh, mencurigakan ya. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu pa. Mereka tu sanggup pindah banyak. Aku dengan kau siapa cekik darah, pa. Butang baju aku mana pa? Cekik darah. Abang, abang ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti. Sekali aku cempur pun kau tahu. Butang baju aku mana dah? Allah, abang ni orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat? Butang baju aku mana pa? Adalah. Kau tak buat di situ, sebab kau tadi tak jumpa. Apa sih itu? Kancing? Kayak kancing ya. Ini bikin penasaran sih. Siapa sih yang nikah? Sampai jumpa di situ. Mari kita masuk ke dalam. Abang dapat jenis cek Jamil. Cek Jamil surabang tunggu di sini. Ah, tujuan cek Jamil datang. Mana? Oh ya. Mobilnya mewah banget ini. Mobil apa ini? Keren banget. Dia yang gini kah? Cek Jamil. Cek Jamil. Mula orang kawan waktu. Kata pagi pun belum pulang-pulang lagi. Kita. Jamil dah pulang. Cuma bapak tengok. Sudah pukul 7.30. Dia belum pulang-pulang lagi. Tapi siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main baju ni sahaja. Bapak. Bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Ini kayak bapaknya perempuan ni sahaja ya. Oh, udah balik dia. Tadi kayaknya dia nikah dia cuy. Kanadinya dia pun pulang-pulang lho. Dari. Jamil. Oh, iya bapak. Kau baru pulang Jamil. Pak. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal pak. Oh, iya benar-benar yang menantunya. Menantunya. Dan saya rasa lebih baik saya betul-betul terang dengan bapak. Bagus. Cekalah Jamil. Semalam saya menikah lagi satu pak. Hmm. Alhamdulillah. Bapak teman-teman. Apa yang bapak nama Rahana jantan? Tapi bapak minta satu saja. Apa dia pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya kat mengalati fa pak? Tunggu-tunggu dulu cuy. Ini kok. Bapaknya enggak marah gitu ya? Waduh. Kita ulang dulu lagi ya. Bapak sudah istri dua. Saya menikah lagi satu pak. Cekalah Jamil. Oke. Semalam saya menikah lagi satu pak. Hmm. Alhamdulillah. Bapak teman-teman apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bapak minta satu saja. Apa dia pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya kat mengalati fa pak? Pandainlah kau orakkan dia itu. Terima kasih bahasa pak. Gih. 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 Bapaknya. Gih. iya iya bagai semua baca menyari, menari, dahsyat betul pak abang pun menari lah tu alaah, apa salahnya setahun sekali, bukan selalu pak, semalam kau main majung, menangkah tak lah? pak, pasal main majung, siapa boleh lawan pak semalam kawan-kawan abang, semuanya kain salam pada pak lebih-lebih lagi, isteri cik Jamil isteri cik Jamil ya asyik sekali abang ni, ini mesti ada apa-apa tak? sumpah tak ada apa-apa aku tu teringat pada pantun orang tua-tua katanya dua-tiga kucing berlari mana nak sama kucing yang belang dua-tiga boleh dicari mana nak sama adik latifah kusura enaknya hidup dia ni sebagai laki-laki cik didukung oleh mertua bapak mertua cuma istrinya yang mana saya nggak lihat tadi cik ini kali wah siapa yang kahwin? ala, kakak ni bapak-bap tak tahu pula dah dia izinkan, dia tanya pula cik Jamil yang kahwin ni lah? iyalah, siapa lagi? semua orang menguji kakak tau mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa ya, memang saya izinkan cik Jamil kahwin ciloko punya jamil malam ni kan ada keramen lagi tau kak tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam ulang-ulang kira-kira dia tanggapannya polos banget iyalah, iyalah iyalah, memang saya izinkan cik Jamil kahwin iyalah, ciloko punya jamil malam ni kan ada keramen lagi tau kak tujuh hari tiga malam tujuh hari tiga malam? hey, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat tujuh hari tujuh malam kenapa dia buat tiga hari tiga malam saja? ok, demi gengsi ya, demi gengsi ni kalaulah ada tumpan macam kakak dalam dunia ni saya rasa dunia ni akan aman dan tenterang mana aman? memang tenterang sekejap lagi meletuplah perang ok, ok, udah mulai menarik ya tiga malam ju oh ini ya istri keduanya serta ibu mertua cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini setahu saya cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta berserta dengan seorang driver sedang hadirin yang dihormati sekalian ok saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan semua terlebih-lebih lagi terima kasih ini saya tujukan kepada isteri saya yang tua cik Latifah sebab cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya nikah satu lagi tuan-tuan terlebih maklum kerana cik Latifah itu mandul astabirullah lazim di samping itu saya mengucapkan syukur keadaan ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang bulan terang maka itulah saja ucapan saya terima kasih selamat pengantin baru selamat pengantin baru cik Jamil seringnya saya tidak perasa saya tidak perasa cik bulan jadi gelam dikasih selamat kok lari ini oh keluar kembang peningan pola gue Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Engkau naik balik jadi bil kolektor Baiklah Oh kolektor ceritanya Kesian Ya kesian Ngeceplosen nih Suka Suka Nanti tipe aja dia cukup-cukup Oh Alasan ini Mereka sandiwara lagi Apa yang sudah terjadi Kenapa bungkus-bungkus Kemalangan Apa dia Nafi Apa pasal Kesian Kesian Eh agaknya kau dia gila Abang nak langgar lori Tiga hari tiga mandat Masuk hospital Langgar Macam mana boleh jadi Belanda Pa Pa Kau tolong buatkan kopi sedikit Ya bang Oh langsung Apa Amarannya reda aja ya Jamil Dengan lori apa kau Belanda Dengan lori tai Lori tai Lori tai Jamil Macam mana yang kau boleh Belanggar dengan lori tai Belanggar bohong Pa Bohong sunat Gila sih Kesian Kesian Macam mana dia boleh Belanggar dengan lori Raffi Kesian Lori besar ke Lori kecil Kesian Susah aku bercakap Dia orang gila Jamil Pak Pembohong dengan Mini Cuan dan selamat Dengan Mini Muda Apa pula kau nak hantar Ini yang saya sedang Fikirkan Pak Pak Kalau bapak ada Buat fikiran Tolonglah berikan saya Pak Ha Nanti bapak fikir Dah lupa Dah lupa Kalau bina muda Kau buat Ini idea apalah Yang ini Pak Lekas pergi ke rumah Isri Muda Ingat Buat apa yang wapak pesan Paham Pak Hmm Pih Agak kagum Pulang-pulang Pih Bapak yang pertama Sudah selesai Kita teruskan pulang Dengan bawah yang kedua Bapak yang kedua Baiklah Abang pergi apa Baik Baik Selamat Ya Allah Bawang pertama Sudah kelar ya Balak terlepas Balak terlepas Abang pergi dulu ya sayang Baiklah bang Ya Tak tak pak Tak tak Apa kau ni dah hilang hakal ke senang Ke mana kau nak pergi ni Nah nak balik Nak balik ke mana Ini kan rumah kita Nah nak balik ke rumah lama mak Eh eh budak ini Rumah baru dah cantik-cantik Yang kau nak balik rumah lama tu Nak cari apa Buat apa dia rumah baru mak Kalau hati tak senang Ya ya Nasib Nasib Dah dapat menantu yang baik Anak kita boleh buat peil Ya 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 Dia datang Asik Lain lagi ni Lain lagi Bukan bincang Kenapa Abang Jamel Wah Adinda Allah Ta'ala telah pandangkan jodoh pertemuan kita Adinda Kalau tidak Kita tak dapat jumpa lagi Kenapa Encik Kesian Apa yang kesian Kesian Eh kan ditampak setan kan Tengoklah mak Kesian Ya Allah Macam apa penyakit dalam rumah ini tau Bang Ceritakanlah bang Kalau abang tak nak cerita Nak nak beri matilah Jangan pergi mati Jangan pergi mati Ceritanya begini Asnah Selepas peristiwa malam itu Abang betul punya bergaduh dengan isteri tua Sekali Tore-tore muka abang dengan pisau Asyik baik tak kena biji mata Tiga hari tiga malah abang masuk hospital Sebab itulah abang tak pulang Jelaka punya madu Nanti nak pergi mati Dan hajarkan muka dia Eh Cercitanya belum habis lagi Duduk 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 Tak payah begini lagi Asnah Sekarang Perhubungan abang dengan istri tua itu Sudah putus Oke Oh ya Rencananya seperti ini ya Betul kan Cik? Kesian Itu betul lah tuh Nah Kesian Kesian Cara penyelesaannya seperti ini tuh ya Ya Jamil Ya pak Bapan lagi pas sekejap Baik pak Masuk Bapak panggil saya pak Ya Apa hal dengan istri muda kau semalam? Tak ada apa pak Semuanya selamat Syukur Alhamdulillah Bagaimana idea bapak? Tak sanggap pak Special, first class Tip top 4 Itulah saja bapak saya tahu Sekarang Jamil boleh pergi Terima kasih Cuman itu doang Kepo dia Jadi Syukur Jamil Yang apa? Kalau ada Ada apa-apa perkara yang Sulit tak boleh pecah Kasih tahu pak pak Masuk Enak banget hidupnya ya Kata mertua seperti itu Fini wah isteri isteri tua datang kacau mata hitam saya Latifah, isteri cik Jamil saya nak jumpa dengan ni cik Jamil cik Latifah, isteri cik Jamil nak berjumpa ibu ibu wang ngapain ni ibu, ibu ngapain sorry, boleh give me fine cik Jamil sedang sibuk tak tunggu 5 minit, baiklah silahkan duduk, terima kasih kakau, apa khabar cik Latifah silahkan duduk sudah duduk di belakang silahkan cik Latifah datang haa, Latifah ya Noris, panggilkan Latifah kemarin baik tuan cik Latifah, tuan lagi nak berjumpa baik apa kau senang, duduk sebenarnya bapa tak suka kau datang kopis mengganggu Jamil pak bukan nak mengganggu pak pak tu kesian bang Jamil tu sakit dia sakit abang kucuzak, bapak ada dalam ofis bapak pakai undang-undang kerana timpah dalam menanggap undang-undang bapak jatuhkan dendak dendaknya dalam satu minggu Jamil boleh pulang rumah empat hari hari isnen hari ram hari jemaat hari minggu dah lagi tiga hari dia kena pergi mana dia kena sejarah over time over time ke over time ke bini muda ke check dia dah cerai bini dia ok 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 pintar banget idea ini ya Allah ya Tuhan selamatkanlah menantu aku amin apa kabar abang Jamil ada kurang sedikit sakit ya oh ternyata umur waktu untuk ini ya wah bapak tu kalau dekat ofis kau main cengeh ya eh macam singa bapak tu ni bapak dalam kemarin ni mesti dia dendakan abang memang abang dah kena dendak pun iya kan dalam satu minggu abang kena kerja over time tiga hari tiga hari tiga hari apa punya orang tu yang tak ada makna terdimbang rasa abang kerja siang malam pagi petang panting tulang sekarang dia suruh kena over time pula wah memang asyik ini hari abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam sup ya hari ni abang nak makan sup ayam aku jangan lupa campur dengan madu lebah ya ok eh pasal apa pula campur dengan madu lebah itu apa sih spesialnya tu madu madu lebah kaki abang ni pun boleh leka sebaik hmm pak tengok kaki abang yang sakit tu hmm pak tengok pak pegang pelan-pelan tu pak eh sakit ni sakit biasa tu berdiri je tak aduh-aduh aduh-aduh ya eh kenapa terbungkus dengan suar sekali eh hehehe eh dia tak ya sebab itu tak makin sakit silahkah pun makna dia bawa raja nanti orang marah nanti orang marah pak pulang terus pak siapkan sup ayam campur dengan madu lebah tia sudu hehehe 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 diperbandingkan seluarnya ce celananya ya hehehe 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 sampai pening kepala gue ce hehehe 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 selama satu perkara ya hehehe jangan bilang istri kedua datang ini kayaknya sih ini nih astaga pasti kena undang-undang juga dia ini undang-undang kantor hehehe 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 sayang sayang istri cik jamin kita nak berjumpa dengan cik jamin kik jamin kik jamin yaa kias nak istri cik jamin nak pergi bro hehehe 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 belum kelar satu hehehe 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 hhehh dah sibuk jim tak tunggu 5 minit cimakasya ikan duduk cimakasya hhehh hhehh ha-hhehh ha-hhehh apa khabar cik Asna work baik cik kita kan duduk saya lagi duduk hhehh ha-hhehh aduh iya kena undang-undang juga kan menanggau undang-undang saya jabutkan dendam dalam satu minggu tiga hari Jamil boleh pulang ke rumah hari selasa, hari kabis, hari sabun empat hari lagi dia pergi ke mana? oh dia kena kerja over time over time ke? bini tua ke? oh no 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 isi tua jasnah 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 kau ada scene seperti ini pindah abang jamil, pak haji tu menggada-gada tau katanya pelak seorang putih ni itu nasib baik tu asnah kadang-kadang dia buat pelet jerman siapa ini nak kata teman-teman di dendahkan abang ni mesti ni iya abang, sekarang abang kena dengar tau dalam satu minggu, empat hari over time empat hari? iya iya abang iya abang iya abang iya abang iya abang benar-benar ke? benar-benar ke? hello? itu mak eh? mak, mak luka abang jamil di sebelah mana, mak? belah kiri ke? di sebelah kanan? iya abang baca ini pun, mak tak boleh ingat lah baiklah, mak itu sahaja macam mana eh? mak bila pun, mak tak tahu bang? iya abang, belah sini iya abang, belah sini eh eh, kenapa sebelah sini? kenapa sebelah sini pula bang? eh datanglah gawat tu asnah memang tadi pun sebelah sini kenapa ke bang, belah sini? biarlah, belah sini juga, belah sini juga asal ada plaster saya, saya nak 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 ya eh nah, malam ni abang nak makan sup kambing sup kambing, sup ayam dan sup kambing sup ayam dan sup kambing jemput dengan cili, cili kelabu apa lah, asal asal sup kambing saya nak? selamat, bang, selamat nak balik aduh eh eh budak-budak nakal iya lah 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 kedua sudah selesai khais kemerdeka banget yeah ya Carter Happy Cek Rapi Cek Rapi Cek Rapi sibuk banget yeah bohong sunat ternyata bohong sunat lagi-lagi bali 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 yang kau diam-diam ke diri bagaimana Cik Hai balinya minggu tiga tapi sekarang juga kita bingung bali sekarang juga oke oke sudah pertengahan ini saya videonya sudah di pertengahan saya nggak tahu di sini ini sudah dipotong ada scene yang dipotong apa enggak intinya saya melihat ini real dari nostalgia warna Cik ya walaupun ada gitu terus dipotong oleh nostalgia warna berarti itu copyright jadi kalau nggak dipotong nggak bisa bakal tayang juga di YouTube pastinya Cik oke oke cuy itulah part pertama dari film piramli yang berjudul madu tiga cuy disini kayaknya masih dua disini cuy ya masih dua madunya cuy kalau kita lihat dari judulnya cuy ya madu tiga ini kayaknya ada lagi gitu ya ada lagi perempuan itu cuy tapi nantilah kita lihat yang part keduanya cuy ya kalau bukan besok intinya seperti itu cuy saya kan selang-seling ini antara tiga hari empat hari kalau saya nggak sibuk gitu cuy ya saya suka dengan alur ceritanya cuy ya alur ceritanya itu menarik gitu ya unik unik dan apa ya membuat kita itu kayak apa ya membuat kita itu seakan-akan deg-degan gitu cuy ya seakan-akan kita yang jadi Cik Jamil ya Cik Jamil sebagai laki-laki gitu ya dan mungkin itu aja cuy ya karena durasi sudah cukup panjang banget saatnya saya pamit indur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya ini di Thank You Nights Thank You Nights Thank You Nights Bye